Bluebird Nordic Airlines, maskapai baru di Indonesia. Perkembangan industri aviasi di Indonesia makin semarak dengan kehadiran BBN Airlines Indonesia. Adalah BBN Airlines Indonesia namanya, singkatan dari Bluebird Nordic. Perusahaan ini menghususkan diri pada jasa aircraft, kreu, maintenance, and insurance, ACMI, penyewaan pesawat, charter, dan kargo. Sejauh ini, belum banyak maskapai di Indonesia yang khusus berkecimpung pada lini bisnis tersebut. Kesiapan BBN Airlines Indonesia ditandai dengan terbitnya Sertifikat Operator Pesawat Udara atau Air Operation Certificate, AOC, pada 31 Agustus 2023. Sertifikat Penerbangan Komersial dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan ini diterima BBN Airlines Indonesia setelah melalui lima tahap. BBN Airlines Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan teknis dan keselamatan penerbangan. Sertifikat AOC pun menjadi bukti keseriusan BBN Airlines untuk mendukung kebutuhan dalam hal airlines, tur operator, kargo, hingga logistik. Chairman BBN Airlines Indonesia, Martinas Grigas, mengatakan, pihaknya telah melakukan survei pasar untuk menganalisis kebutuhan pada periode-periode tertentu, seperti musim haji dan umroh, idul fitri, dan hari-hari istimewa lainnya. Pada saat-saat tersebut, biasanya terjadi lonjakan tinggi dalam hal distribusi barang. BBN Airlines Indonesia menyiapkan dua armada Boeing 737-800F untuk layanan kargo. Hingga akhir tahun 2023, BBN Airlines Indonesia akan menyiapkan sembilan armada untuk kargo dan pesawat penumpang. Grigas menjelaskan, layanan adminnya masih jarang ditemukan di pasar Asia, di mana BBN Airlines menawarkan layanan wet-lease maupun mixed-reus, dump-lease. BBN Airlines Indonesia menyediakan tambahan pesawat kepada penyewa, sementara pemberi sewa bertanggung jawab atas pesawat, kru, program pemeliharaan, dan asuransi pesawat. Sumber, kata data. Editor, Deddy Suwada.